Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys jadi disini kita masih pakai Android 12L ya dari Nusantara Project dan kita mau cobain pepasang pemutar musik dari Xperia musik disini untuk bawaan ROM biasanya kalau kasam ROM OSP ini pemutar musiknya enggak ada jadi kita harus install manual dan kebetulan kita disini mau cobain pemutar musik dari Xperia musik ya dan ini versi stabil yang terbarunya di tahun 2022 ini aman kompatibel dan enggak error ataupun first class di Android 12 ya jadi modulnya support dari Android 9 atau 12 dan harus ada magis manager atau terakses serotnya jadi harus ada magis ya guys dan disarankan kalian pakai magis versi terbaru biar aman juga disarankan pakai versi 24.3 kalau bisa ya jadi yang versi sebelumnya tinggal update aja untuk lebih lengkap kalian bisa lihat di video sebelum ditanjut kita intro dulu guys let's go oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes pasang Xperia musik magis modul ya dan disini yang versi magis nya dan sebenarnya di Xperia musik ini ada yang versi APK ada yang versi magis dan kita dividen kita pakai tes yang versi magis ya dan ini cocok banget buat kalian misalkan di ROM custom ROM AUSB enggak ada apa namanya enggak ada pemutar musik bawaan ya di sini kayak di ROM Nusantara enggak ada pemutar musik bawaan jadi kalau mustel musik bingung sendiri ya dan disini ini kita kombinasi dengan Dolby Atmos ya kita sudah install Dolby Atmos seorangnya makin makin oke lah ya makin kenceng juga untuk mode magis sendiri harus ada magis ya kalau mau install modern magis harus ada magis dan disini kita pakai magis versi 24.3 disarankan pakai yang versi terbaru untuk magisnya biar lebih kompatibel aman dan enggak ada masalah ya kalau kalian diversi yang lama magisnya kalian tinggal update update aja enggak usah pakai versi lama tinggal update ke versi yang terbaru ya guys untuk modul sendiri kita disini pakai Dolby Atmos aja dan beberapa modul kayak touch iPhone enggak ngaruh sih ke performa ataupun ke pemutar musiknya cuma ngaruhnya di Dolby ini cuman untuk Dolby ini enggak masalah ya kita kombinasi dengan Xperia musik jadi masih aman sih kalau saya lihat oke kita langsung aja pasang pemutar musik dari Xperia musik ini ya jadi enggak perlu lama-lama karena kita bukan tes untuk di game atau apa ya kita tes install via magis ya di sini kita tes di Android 12 terima kasih sudah klik video ini jangan lupa gas klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari santara project play store data will disini otomatis otomatikore next reboot aku keh disuruh reboot dulu biar otomatis ada data blablabla kayak gitu ya memang harus di reset biasanya Hai Xperia musik dan ini versi yang terbaru lebih stabil ya musik player Xperia musik player Oke disini kita tes di Android 12l nusantara project ya Kernelnya enggak harus ya sebenarnya untuk kernel kita kita tes di sini buat kalian yang mau tes module ini bisa Universal yang penting sudah terpasang magis dan tinggal kita restart aja sekarang selamat menikmati oke langsung masuk ya oke kita lihat lagi sekali disini sudah masuk di home screen ya buat animasinya langsung skip ya guys mantap banget oke kita lihat disini ya kita tesnya di nusantara project android 12 untuk kita tesnya jadi buat kalian yang mau tes di selain ini mungkin bisa kita buka magesnya lagi sekali kita buka mages modul dan sudah terpasang ya modul dari experience music aplikasi langsung otomatis ada oke gak ada yang force close ya pemotor musiknya disini kalau kalian klik-klik pemotor musiknya gak ada yang bikin force close oke aman semua ya jadi aman buat yang mau cobain gak perlu takut disini modulnya gak bikin bootloop atau bikin error ya jadi kalian gak perlu takut dan gak perlu panik buat nyobain ini aman banget oke buat yang mau cobain bisa cobain aja dan kalian bisa kombinasi dengan beberapa modul soundboss kayak dolby ataupun viper ya tapi gak usah pakai semuanya pakai salah satu aja kalau kalian mau kombinasi dengan modul soundboss kayak dolby ataupun viper ya ada pon modul yang lain juga banyak ya kita pernah share untuk pemotor musik untuk soundboss kayak dolby ini banyak banget kita pernah share sebelum-sebelumnya mungkin kalian bisa cek-cek atau lihat sendiri ya dan ini kita pakai Dolby Asmos dari Razer Pondua ya dia itu tentang ponselnya berubah jadi Pondua gini oke kita akhir aja untuk video ini pemotor musik dari Xperia musik ini ya dan ini aman gak bikin bootloop dan gak force close atau apa ya gak apa namanya gak force close ya jadi ini compatible dan gak error atau apapun ya oke kita akhirnya video ini buat yang mau cobain bisa cek deskripsi buat yang suka jangan lupa like share dan subscribe see you next video guys oke kita akhirnya Terima kasih. Terima kasih.